hai oke senang sekali bertemu kembali di video tutorial kali ini dimana kita akan membuat sebuah folder dengan cara yang simple nah sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe biar kita makin semangat membuat video-video lainnya oke nah jadi kali ini kita akan membuat folder yang biasanya kita buat misalnya seperti ini jadi misalnya saya buat di folder ini misalnya folder baru dengan cara manual jadi misalnya kita copy setelah itu langsung masuk ke sini kita buat folder nya kemudian kita paste nah nah selanjutnya juga kita buat begitu kita copy kemudian ke sini kita langsung kita buat folder baru kemudian kita paste nah jadi cara ini cukup lama andai kata misalnya ada sampai ratusan atau ribuan data yang akan kita buat folder nya oke langsung saja kita kita buat cara cepatnya yang pertama ini kita hapus dulu kita ctrl A kita delete nah selanjutnya langsung kita buat perintahnya begini kita ketetikkan md langsung nama hendra underscore susanto nah ini kalau ada dua nama pakai underscore kalau misalnya ada cuma mengambil nama satu di depannya tidak 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 apa-apa juga misalnya habis itu kita langsung ctrl E nah dia otomatis sampai ke bawah jadi tidak perlu ketik semuanya kita langsung buat saja susanto nah setelah itu langsung kita ctrl E kemudian kita copy semuanya kita copy kita masukkan ke notepad notepad nah kemudian nah kita paste di sini kita paste di sini kita letakkan kursornya kemudian kita klik file kemudian kita save as kita buat namanya misalnya karyawan baru karyawan baru.bat nah ini yang membedakan bukan bad tapi bad oke ini tidak perlu diubah nah kemudian langsung diokekan saja kemudian kita bisa closing file yang tadi saya buat nah kemudian langsung diklik saja ini nah langsung otomatis file yang tadi kita buat jadi tidak perlu langsung klik satu-satu sekarang sudah kita lihat datanya sudah sesuai oke begitu tutorial cara membuat file semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati